Selamat sore, Pemirsa. Inilah headline News Metro TV Panglima TNI Laksamana Yudho Margono angkat bicara terkait dengan pencopotan Baliho Ganjar Pranowo yang dilakukan anggota TNI dari Koramil Muara, Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Panglima menyatakan penurunan Baliho dilakukan sesuai mekanisme dan bukan dicopot secara paksa. Panglima menegaskan TNI tetap netral dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Panglima juga menyebut Baliho Ganjar Pranowo tersebut berada di area lingkungan TNI sehingga harus diturunkan untuk menjaga netralitas TNI. Yudho juga menyatakan telah mengeluarkan sejumlah penekanan kepada prajurit. Salah satunya prajurit diperintahkan untuk tidak memberi fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye. Penurunan Baliho pun sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dan diketahui oleh pihak pemasang. Sebelumnya beredar foto-foto yang menarasikan adanya pencopotan secara paksa oleh TNI terhadap sejumlah Baliho baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo di Kalimantan Tengah. Kaporan berada saya pada itu sudah dikoreasikan dengan memasangnya, disampaikan semuanya. Jadi dilepas sudah tidak memasang tanda-tanda di lingkungan atau di area TNI. Nah kemarin dari Dandim Waratewes sudah disampaikan laporan berada saya pada itu sudah dikoreasikan dengan memasangnya. Jadi dari perwakilan partai, juga dengan Salko PP, juga dengan Pak Bati sudah disampaikan semuanya. Jadi dilepas, disaksikan oleh mereka. Nah dicopot ini kesannya akan langsung buarut copot gitu. Nah ini tidak. Jadi kita tetap menggunakan aturan yang ada. Karena itu dipasang, istilahnya IJ-nya awalnya tidak dipasang di situ, ternyata ada yang di situ. Kita sampaikan kepada yang berjambutan, kalau dipasang di situ kan sudah jelas tentang literalitas TNI. Jadi gitu. Jadi saya sudah tanya langsung pada yang berjambutan dan Dandim Waratewes, kejadian seperti itu. Jadi tidak seperti yang di running tech itu seolah-olah TNI mencopot, melepas dengan mekanisme yang ada. Kita juga menghargai, menghormati, tapi juga menghargai kami bahwa kami sudah menyatakan bahwa TNI adalah netral. Sehingga dari awal mulai ini harus kita sampaikan pada jajaran untuk memulai dari saat sekarang untuk netralitas TNI kita tegarkan.